Hai baby sebelum lanjut videonya jangan lupa di subscribe channel YouTube aku ya Hai welcome baby beauty and healthy kembali lagi dengan aku di Ursula di video kali ini aku mau ajak kalian ke rumah makan keluarga yang ada di batu yang bisa menjadi rekomendasi untuk kalian yang ingin berkumpul dengan keluarga tapi tetap mengikuti protokol yang ada sehingga pada saat berkumpul membuat kalian lebih nyaman di dalam situasi masanya normal ini ya aku lagi di warung bambu lesehan sidomulyo yang terletak di jalan raya selekta kota batu Jawa Timur di sini tuh unik banget tempatnya karena banyak ikan koi dan ikan hias lainnya yang menemani kita saat bersantap di restoran ini untuk menu makanan yang ada di restoran ini itu berbagai macam jenis seafood ada ayam dan juga lauk lainnya yang harganya juga cukup terjangkau suasana yang adem asri membuat kita tuh betah berlama-lama di sini berkumpul bercengkrama dengan keluarga dan uniknya juga di sini tempatnya tuh lesehan gitu dan juga ada pondokannya jadi kita bisa memilih tempat yang lebih private sehingga tidak banyak yang lalu-lalang di sekitaran tempat duduk kita gak cuman itu aja tapi di sini juga ada mini zoonya yang dihuni berbagai jenis binatang ada iguana ada burung kakak tua ada kura-kura dan juga berbagai jenis ular piton Wow ular piton di sini tuh gede-gede banget buat kalian juga yang lagi gemes banget sama ikan-ikan yang ada di sini dan juga pengen banget rasanya bawa pulang jangan khawatir say karena disini juga jual ikan-ikan koinya wah makanannya udah siap disantap nih aku pesen banyak banget di sini ada ikan bakar cah kangkung cumi goreng tepung ayam goreng ikan goreng tahu dan tempe goreng semuanya kelihatan lezat dan siap-siap untuk kita makan selamat menikmati karena hujannya cukup deras dan kita juga nggak bisa kemana-mana sambil menunggu hujan reda aku dan Noni memberi makan ikan-ikan yang ada di sini ikan-ikan disini tuh semangat-semangat banget ya pada saat kita kasih makan oh iya kalau kalian kesini jangan lewatkan aktivitas memberi makan ikan-ikan disini ya baby disini juga ada musholah so buat kalian yang muslim bisa sholat disini dan dianjurkan untuk membangun bawah alat sholat sendiri ya oke sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi untuk kalian semua jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like di komen dan di subscribe ya thank you for watching and see you on my next video bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax